Alexander III dari Makedonia, umumnya dikenal sebagai Alexander Agung, adalah raja dari kerajaan binani kuno Makedonia dan anggota dinasti Arget. Ia dilahirkan di Pela pada tahun 356 sebelum masehi dan menggantikan ayahnya Philip II ke atas tahta pada usia 20 tahun. Ia menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya pada masa yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kampanye militer melalui Asia dan Afrika Timur Laut. Dan pada usia 30 tahun, ia telah menciptakan salah satu kekaisaran terbesar di dunia kuno, membentang dari Yunani ke India Barat Laut. Ia tidak terkalahkan dalam pertempuran dan secara luas dianggap sebagai salah satu komandan militer paling sukses dalam sejarah. Dan ikut ini adalah kisah riwayat hidup Alexander Agung selengkapnya. Alexander lahir di Pela, yaitu ibu kata kerajaan Makedonia yang diperkirakan di tahun 20 Juli 356 sebelum masehi. Ia adalah putra Raja Makedonia Philip II dan Olimpias, putri Raja Epirus. Meskipun Philip memiliki tujuh atau delapan istri, Olimpias adalah istri utamanya selama beberapa waktu, kemungkinan karena ia telah melahirkan Alexander. Pada hari Alexander lahir, Philip II sedang mempersiapkan pengepungan di kota Potidea di semenanjung Kalisidis. Pada hari yang sama, Philip menerima berita bahwa Jendralnya Parmenion telah mengalahkan pasukan gabungan Illyrian Pionian dan kudanya telah menang di Olimpiade. Dikatakan juga pada hari itu, kuil Artemis di Ephesus, salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno, terbakar. Pada tahun-tahun awalnya, Alexander dibesarkan oleh seorang perawat bernama Lanike, saudara perempuan calon Jendral Alexander di masa depan, yaitu Clytus the Black. Kemudian di masa kecilnya, Alexander dibimbing oleh Leonides, yang masih kerabat ibunya, dan oleh Lysimachus dari akar Nania. Alexander dididik dengan cara para pemuda bangsawan Makedonia saat itu, seperti belajar membaca, memainkan kecapi, berkuda, berkelahi, dan berburu. Ketika Alexander berusia 13 tahun, Philip mulai mencarikannya seorang guru, dan pada akhirnya, Philip memilih Aristoteles dan menyediakan kuil nimfa di Meiza sebagai ruang kelas. Sebagai imbalan untuk mengajar Alexander, Philip setuju untuk membangun kembali kota kelahiran Aristoteles di Stageira, yang telah dihancurkan oleh Philipus. Meiza merupakan sekolah asrama untuk Alexander dan anak-anak bangsawan Makedonia, seperti Ptolemy, Pepaistion, dan Cassander. Banyak dari siswa ini akan menjadi teman dan jendral masa depannya, dan dikenal sebagai sahabat. Aristoteles mengajari Alexander dan teman-temannya tentang kedokteran, filsafat, moral, agama, logika, dan seni. Selama masa mudanya, Alexander juga berkenalan dengan orang-orang buangan Persia di pengadilan Makedonia, yang diberi perlindungan oleh Philip II selama beberapa tahun, karena mereka menentang Arta Sastra III Raja Persia. Di antara mereka adalah Arta Basos II dan putrinya Bersin, yang akan menjadi istri Alexander di kemudian hari, dan ia tinggal di istana Makedonia pada tahun 352-342 sepuluh Masehi. Pada usia 16 tahun, pendidikan Alexander dengan Aristoteles berakhir. Kemudian Philip berperang melawan Byzantium, dan Alexander diberi tanggung jawab sebagai wakilnya di Makedonia. Selama Philip tidak ada, Maeditra Kya memberontak melawan Makedonia, lalu Alexander merespon dengan cepat, dan mengusir para pemberontak itu dari wilayah mereka. Sekembalinya Philip dari perang, ia mengirim Alexander dengan kekuatan kecil untuk menumpas pemberontakan di Tres Selatan. Setelah kemenangan di Krayonia, Philip dan Alexander dengan tanpa hambatan menuju ke Peloponis. Mereka disambut oleh semua kota yang dilaluinya, namun ketika mereka mencapai Separta, mereka ditolak, tetapi mereka tidak melakukan perang. Di Korintus, Philip mendirikan alian di Hellenic, yang mencakup sebagian besar negara kota Yunani kecuali Separta. Philip kemudian bergelar hegemon, yang sering diterjemahkan sebagai panggima tertinggi dari liga ini, dan ia mengumumkan rencananya untuk menyerang kekaisaran Persia. Alexander pernah pergi dari Makedonia, karena ada masalah dengan ayahnya yang ingin menikahi Cleopatra Eurydice, seorang bangsawan Makedonia pada 338 sebelum masehi. Karena jika mereka mempunyai seorang putra, posisi Alexander sebagai putra mahkota akan terancam, sebab Alexander berdarah campuran Makedonia dan Epirus, sedangkan putra mereka berdarah murni Makedonia. Tapi akhirnya Alexander kembali ke Makedonia karena suatu alasan. Pada musim panas tahun 336 sebelum masehi di AEG, ketika Philip menghadiri pernikahan putrinya bernama Cleopatra dengan saudara laki-laki istrinya, yaitu Alexander I dari Epirus, Philip II dibunuh oleh kapten pengawalnya, Pausanias. Ketika Pausanias mencoba melarikan diri, ia tersendung anggur, kemudian dibunuh oleh pengejarnya. Lalu di tempat itu, Alexander diproklamasikan sebagai raja oleh para bangsawan dan tentara pada usia 20 tahun. Berita kematian Philip membangkitkan banyak negara dalam pemerontakan, termasuk Tebes, Athena, Tesali, dan suku-suku Trasian di utara Makedonia. Ketika berita tentang pemerontakan sampai ke telinga Alexander, dia merespon dengan cepat. Meskipun disarankan untuk menggunakan diplomasi, Alexander mengerahkan 3.000 kapaleri Makedonia ke selatan menuju Tesali. Dia melihat pasukan Tesaliania berada di celah antara Gunung Olympus dan Gunung Ossa dan memerintahkan pasukannya untuk naik ke Gunung Ossa ketika orang-orang Tesalonika bangun keesokan harinya. Mereka melihat Alexander di belakang mereka dan mereka pun segera menyerah. Dan kavaleri mereka bergabung ke pasukan Alexander. Kemudian Alexander melanjutkan perjalanannya seke selatan menuju Peloponis. Alexander berhenti di Thermopilai di mana ia dikenal sebagai pemimpin Liga Amphictoni sebelum ke Korintus. Di Korintus, Alexander mengambil gelar hegemon dan seperti Philip, dia diangkat menjadi komandan perang yang akan datang melawan Persia. Sebelum menyeberang ke Asia, Alexander ingin menjaga perbatasan di utara. Lalu pada musim semi tahun 335 sebelum Masehi, ia maju untuk menekan beberapa pemerontak. Mulai dari Amphipolis, ia melakukan perjalanan ke timur, tepatnya ke negara Trasian. Dan saat di gunung Heimus, pasukan Makedonia menyerang dan mengalahkan pasukan Trakia yang berada di sedataran tinggi. Setelah itu, pasukan Makedonia melanjutkan kampanye ke negara Tribali dan mengalahkan pasukan mereka di dekat sungai Liginus. Kemudian Alexander menuju ke sungai Danube untuk menemui suku Ketai yang berada di sisi sungai yang berlawanan. Pasukan Alexander menyeberangi sungai pada malam hari. Dia mengejutkan mereka dan memaksa pasukan mereka mundur setelah pertempuran cavalry pertama. Lalu ada berita bahwa Raja Illyria dan Raja Glauquias dari Taulanti sedang memberontak. Alexander pun segera menuju ke barat menuju Illyria dan Alexander berhasil mengalahkan mereka berdua secara bergantian yang memaksa kedua penguasa itu melarikan diri dengan pasukan mereka. Dengan kemenangan ini, Alexander berhasil mengamankan perbatasan utara. Saat Alexander berkampanye ke utara, bangsa Teban dan Athena memberontak sekali lagi. Alexander pun segera menuju ke selatan, namun perlawanan bangsa Teban tidak efektif. Akhirnya Alexander meruntuhkan kota itu dan membagi wilayahnya. Akhir dari bangsa Tebes ini membuat takut bangsa Athena dan mereka memutuskan untuk berdamai. Setelah masalah ini selesai, Alexander memulai kampanye ke Asia dan meninggalkan Antipater sebagai bupati. Alexander mengambil alih proyek invasi ayahnya ke Asia. Tentara Alexander melintasi Helespon pada 334 sebelum masehi dengan sekitar 48.100 tentara, 6.100 kavaleri, dan 120 armada dengan jumlah awak 38.000 yang diambil dari Makedonia dan berbagai negara kota Yunani, tentara bayaran, dan perekrutan tentara dari Tres, Pionia, dan Illyria. Ia menunjukkan niatnya untuk menaklukkan keseluruhan kekaisaran Garcia dengan melemparkan tombak ke tanah Asia saat ia baru sampai di sana dan mengatakan bahwa ia menerima Asia sebagai hadiah dari para dewa. Hal ini juga menunjukkan keinginan Alexander yang jelas untuk berperang, berbeda dengan ayahnya yang memilih jalan diplomasi terlebih dahulu. Setelah kemenangan awal melawan pasukan Persia pada pertempuran Danikus, Alexander menerima penyerahan ibu kata provinsi Persia dan perbendaharaan Sardis. Dia kemudian melanjutkan sepanjang pantai Ionia dan memberikan autonomi dan demokrasi ke kota-kota yang dilengkasinya. Di selatan, tepatnya di Halikarnasus, di Karya, Alexander berhasil melakukan pengumpulan besar-besaran pertamanya dan akhirnya memaksa lawan-lawannya, Kapten tentara bayaran Memnon dari Rhodes dan Gubernur Persia dari Karya Orontobate untuk mundur lewat laut. Alexander menyerahkan pemerintahan Karya kepada seorang anggota dinasti Rika Tomnit. Dari Halikarnasus, Alexander melanjutkan kampnya Galicia yang bergunung-gunung dan dataran Pamphylia dengan tujuan mengasai atas semua kota pesisir dan mempertahkan untuk menolak pangkalan anggatan laut Persia. Dari Pamphylia dan wilayah pesisir seterusnya tidak memiliki pelabuhan utama. Kemudian Alexander menuju kepedalaman. Di Termesos, Alexander bersikap randah hati dengan tidak menyerbu kota Pisidian. Di ibu kota kuno Frigia Gordium, Alexander membuka kancing Gordian Knot yang sampai saat itu belum ada yang bisa membukanya karena menurut penduduk setempat ia menunggu Raja Asia di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!